Sangat disayangkan ketika kasus kekerasannya diumumkan melalui toa masjid. Hah? Gimana gimana? Jadi diumumkan toa masjid? Selama ini, jadi LBHAP kalau mendampingi korban, itu sumber pembiayaannya memang dari mana, Mbak? Apakah memang dari inisiatif seperti penjual kaos ini atau hal-hal yang lain, donasi tentunya? Iya, donasi itu menjadi salah satu peluang LBHAP untuk terus mendampingi korban. Karena misalkan untuk pemulihan atau pemeriksaan psikologi atau counseling psikologi, satu kali pemeriksaan psikologi untuk satu orang korban itu 250. Dan negara, kami memang menerima dana bantuan hukum dari negara, dari APBN, tapi itu sebagian besar digunakan atau hanya untuk membiayai yang kita sebut adalah pelaku kekerasan. Jadi untuk korbannya, negara benar-benar minim dalam memberikan pembiayaan sehingga ini adalah salah satu hal yang kita lakukan. Jadi biaya-biayanya kalau korban itu apa, misalnya dikaituk counseling, sekali counseling paling murah 250 ribu gitu? Iya, paling murah 250 ribu, terus kemudian belum lagi untuk visum, si visum ada dua, tepertum ketika visum fisik gitu ya, ketika ada korban kekerasan seksual atau kekerasan fisik, maka visumnya adalah tepertum dan paling murah 600 ribu gitu. Untuk di DKI Jakarta. Itu yang tadi Mbak Luma bilang di ketika ONR kan, jadi visum itu juga ditanggung korban. Ini sudah korban kekerasan seksual diperkosa ketika lapor polisi, visumnya harus bayar sendiri. Iya. 600 ribu. Betul. Karena tidak haram banyak kemudian korban yang pertama enggak lapor, kemudian kalau pun sudah lapor, karena prosesnya berbelit-belit, memakan biaya, akhirnya sudah menyerah begitu saja, dan akhirnya traumanya berkepanjangan karena tidak punya uang juga untuk counseling. Iya, benar sekali. Jadi korban betul-betul dobel-dobel ya, Mbak Zuma itu yang kita lihat. Jadi korban berkali-kali, korban berkali-kali. Di mana juga, mungkin Ata juga bisa cerita kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang anak ini diamankan oleh negara dalam artian LPSK, Lembaga Penelitiasi dan Korban. Dia enggak bisa sekolah karena harus mengamankan diri, tapi dia dikeluarkan dari sekolahnya atas dasar, kamu tidak masuk. Jadi semua sistem itu mengekang korban bahwa kamu tidak boleh proses hukum, karena bayangin kamu proses hukum artinya kamu enggak sekolah. Padahal kan dia harus diselamatkan dari pelaku kekerasan seksual yang itu adalah kerabat terdekat dia. Jadi situasi-situasi itu yang membuat kita juga semakin prihatin, dan harapan kita besar kepada erupah pengebusan kekerasan seksual, karena sudah bertahun-tahun kita dalam kondisi begini, sudah bertahun-tahun trauma korban terus berulang, jumlah kekerasan terus beragam. Kebetulan saya dan depan saya Mbak Husna Dangpini, itu disabilitas anak usia 16 tahun. Jadi waktu kejadian itu, dari rentang kejadian sampai pelaporan itu memang sudah ada jarak sekitar 2 bulan. Karena si korban sangat takut, akhirnya dia dan keluarganya memberanikan diri untuk membuat pelaporan. Pada saat proses pemeriksaan, yang seharusnya itu kan di unit PPA, perempuan dan anak, seharusnya mereka sudah memiliki perspektif yang baik ya untuk korban. Namun pada kenyataannya, kita sangat miris ketika di proses BAP, dimana penyidik memukul meja, menggertak dan menyampaikan, kamu itu pemain watak gitu. Masa kamu tidak bisa menceritakan kejadian yang kamu alami, kapan waktunya gitu. Jadi pada saat proses itu, kita juga sebagai pendamping tidak terima ya. Korban yang kita dampingi, dia korban kekerasan seksual, usia anak, dan disabilitas diperlakukan seperti itu. Itu bayangkan ya, itu yang didampingi aja berani loh. Berani apalagi mengebrak meja di depan pengacaranya. Apalagi yang tidak didampingi. Ada satu kisah yang sangat ironis ya Mbak, yang membuat kita juga cukup terpukul. Itu kasus kekerasan seksual anak, yang dimana kasus-kasus kekerasan seksual ini kan selain keluarga, dukungan masyarakat juga penting. Sangat disayangkan ketika kasus kekerasannya diumumkan melalui toa masjid. Hah? Dan itu sangat menyedihkan. Gimana, gimana? Jadi diumumkan toa masjid? Iya, diumumkan melalui toa masjid bahwa si anak ini merupakan korban kekerasan seksual, dan masyarakat di situ menganggap dia tuh anak ini adalah perempuan yang tidak baik gitu ya. Jadi, disangat-sangat di stigma. Akhirnya setelah ibunya mendengarkan itu struk dana sampai meninggal gitu. Jadi, hal-hal seperti itu yang sungguh tragis gitu loh. Udah dia korban, di stigma lagi. Terus prosesnya di kepolisian mandok gitu. Jadi, yang dimana si polisi juga tidak bisa mengidentifikasi pelakunya. Padahal pelakunya itu adalah salah satu oknum. Dan itu juga sangat ngubat. Ya, sedih banget. Itu yang kemudian tadi kita bahas juga, Mbak. Jadi, kerap kali korban justru di stigma dan merasa keburuk. Tapi kemudian pelakunya, predatornya, kalau menyangkut orang terkenal, seperti yang misalnya kita lihat kemarin sujadian yang melibatkan peselohor saya, Bu Jamil, itu malah kemudian dipahlawankan gitu. Itu miris sekali betapa kontrasnya perilaku dan perlakuan publik terhadap pelaku dan terhadap korban. Kita perlu juga menyampaikan kepada masyarakat gitu. Ketika kamu memperlakukan begini pada korban, dampaknya adalah begini. Kempen-kempen atau edukasi ke publik soal itu penting untuk kita sampaikan bahwa kekerasan seksual itu berdampak panjang kepada korban. Dan kalian harus tahu gitu. Jangan sampai kemudian permisi kepada pelaku bahkan sampai dielulukan. Itu sesuatu yang sangat memprihatinkan banget kita bersama gitu ya. Ini masih kekuatan terus dan selalu bisa tegar karena rasanya sekarang korban tidak bisa banyak berharap pada aparat negara, tidak bisa banyak berharap pada sistem, terus berharapnya pada teman-teman pendamping dan aku. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa yang mau beli kaos ini, ini jadi belinya di mana, Pak? Jadi deh, aku jadi model. Ini bisa ke Instagram, dan hasil dari penjualan kaos ini akan digunakan untuk membiayai rumah aman yang dikelola oleh LBH Apik Jakarta. Jangan lupa dibeli. Desainnya keren. Desainnya keren. Desainnya keren, warnanya juga keren. Bahannya enak lagi. Nih aku udah bener-bener jualan nih. Nah bahannya enak beneran. Gitu ya guys. Thank you ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih.